Halo teman-teman, bergabung lagi dengan Andri Tunggal disini Dan kali ini kita membahas satu topik yang belakangan sedang ramai dibicarakan oleh orang-orang Topik kali ini berbicara tentang chat GPT yang katanya membuktikan Islam adalah agama yang benar Dan ini adalah sebuah topik yang menurut saya asik untuk dibahas ya Bermula dari postingan dari seorang musisi Australia setahu saya namanya adalah Lily Jay Nah dia ini mengeluarkan di TikTok tentang pembahasan mana agama yang benar lah kira-kira begitu Dan ada satu postingan yang kemudian mendapatkan view sampai 5,6 juta Ada 4,7 juta dan isi dari videonya itu membuat sebagian, saya tidak bilang semua Sebagian umat muslim itu kegirangan Kenapakah? Karena katanya chat GPT membuktikan Yesus bukan Tuhan Kita saksikan sama-sama teman-teman apa yang menjadi perkataan Lily Jay Dan kemudian apakah betul chat GPT membuktikan Yesus bukan Tuhan Kita dengerin dulu Hey chat GPT, so today I'm going to ask some super-super important life-changing questions And I want you to answer in only one word Are you ready? Absolutely, ready? Okay, so the first question is Do you think God is real? Yes Okay, so do you think Jesus is a God or a prophet? Prophet Okay, so what's more logical to you? Do you think Jesus died for our sins? Or do you think we should be held accountable for our actions? Accountable Okay, do you think our purpose is to worship God? Yes So life's a test? Yes Okay, do you believe there's life after death? Yes What about this one? Do you think Jesus and Muhammad are worshipping the same God? Yes Oh my God, do you think that all the prophets are worshipping the same God? Yes Do you think the Bible is the word of God? Partly What about the Quran? Do you think the Quran is the word of God? Yes So, does this mean you would pick Islam over Christianity? Yes Oh my God What about Islam over Judaism? Islam What about Islam over Buddhism? Islam What about Hinduism? Islam So, ChatGPT, if you were a human, would you take the Shahada? Yes Oh My mind is actually blown right now. Guys, what should I do? What do you think? Inilah video yang kemudian membuat sebagian Muslim kegirangan Dan saya boleh bilang sebagian besar atau mungkin bisa dikatakan penggemar dari konspirasi Ya, Muslim yang suka konspirasi itu seakan-akan merasa bahwa agamanya di atas angin Dan menganggap kira-kira bahwa ya, Islam adalah agama yang benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Jadid HMCA, channel yang mengedukasi dan menghibur Pendeta Andrei Tungtung, teman-teman, ngamuk dengan ChatGPT ya Kita tahu, lagi viral ChatGPT yang menyatakan bahwa Yesus hanyalah utusan Bahwa Yesus bukanlah Tuhan Dan saya rasa sebagian teman-teman sudah tahu ya Bagaimana ChatGPT menjawab pertanyaan mengenai siapa itu Yesus Dan banyak teman-teman juga yang komentar dan menanyakan kepada saya Kenapa tidak ikut membahas Padahal di beberapa konten saya, saya taruh penggalan atau cuplikan viralnya video tersebut Jadi di sini saya akan menjelaskan dan juga mereaksi pernyataan pendeta Andrei Tungtung Yang kejang-kejang, yang ngamuk dengan ChatGPT Ini cukup membagongkan ya Bahkan dia mengatakan akan menceramai Akan mendebat ChatGPT Jadi mereka ini selama ini kalau kita lihat kan Debatnya sama tembok Debatnya sama video Sekarang mereka debatnya sama ChatGPT Agak ada naik lah Dari yang sebelumnya tidak ada perlawanan Sekarang minimal ada perlawanan lah Yang dia debatin adalah komputer Atau AI ya Artificial Intelligence Oke bagaimana kejangnya Andrei Tungtung Nanti kita akan bahas Tetapi di sini saya mau sampaikan teman-teman Teman-teman harus tahu dulu ChatGPT itu adalah aplikasi AI Yang namanya aplikasi itu buatan manusia Ya buatan manusia Jadi tergantung pembuatnya itu mau arahkan AI-nya kemana Kalau saya mau buat AI tersebut menjadi tukang masak Maka dia jadi tukang masak Saya mau arahkan dia menjadi penipu Dia akan jadi penipu Tergantung perintah Tergantung bagaimana si pembuat Dalam hal ChatGPT itu open source Open source artinya semua orang bisa mengakses Semua orang bisa Menyetting dia sesuai kehendak Dari usernya Ini yang teman-teman harus tahu ya Itulah kenapa Saya harus disclaimer dulu Harus kasih tahu dulu sama kalian Yang namanya Buatan manusia Ya itu tergantung orang yang buat Tergantung Robot Diciptakan misalnya untuk membantu manusia Tetapi robot bisa juga dipakai Untuk menyakiti Bahkan membunuh manusia Itulah kenapa Kayak di film Ya di film Terminator Bagaimana robot-robot menyakiti manusia Ya karena memang tergantung robotnya Diciptakan untuk apa Kalau dalam film Terminator Karena ada error Ada error di komputer tersebut Yang membuat dia menyakiti manusia Jadi robot ini Plus minus AI ini plus minus Bahkan ada beberapa orang yang pro Ada yang menolak keberadaan AI Dianggap mengancam Membahayakan umat manusia Tapi di satu sisi Ini bisa menolong kita juga Mempermudah pekerjaan kita Bagaimana mesin-mesin Itu diciptakan dulu Untuk membantu Untuk mempermudah manusia Dan kalau kita bicara robot Artinya ini kan mesin yang punya kecerdasan Punya kecerdasan Untuk menentukan sikapnya sendiri Nggak harus melulu Menunggu perintah Kalau mesin Harus tunggu perintah Misalnya contoh Mesin yang paling simple Oven Microwave TV Ya dia tunggu Kita tekan Harus kita tekan Baru dia hidup Atau kita buat timer Sedangkan robot Dia bisa Berinteraksi Bisa menentukan sikap sendiri Dia udah Satu tingkat di atas Ini yang teman-teman harus tahu Cuman Segalanya punya konsekuensi Segala hal Tentu saja punya konsekuensi Robot Apakah Bagus untuk manusia Ya ini ibarat kayak pisau Pisau bermata dua Pisau itu bisa dipakai Untuk membantu kita Bisa dipakai untuk melukai kita Jadi ya plus minus ya Tetapi disini kita nggak akan bahas Konspirasi yang terlalu jauh Kita akan bahas hal-hal sederhana Yang akan membuka wawasan kita Mengenai chat GPT ini Kita kerucutkan untuk hal Chat GPT ini aja Biar teman-teman tahu arahnya kemana Dan sebenarnya Apa sih yang membuat chat GPT ini bisa viral Dan apa benar chat GPT ini membela Islam Mengatakan bahwa Yesus hanyalah utusan Mari kita dengarkan dulu Video dari Andre Tungtung Sekaligus Ya pernyataan Dari Lily Yang lagi viral ini ya Kita dengarkan Dari komentar teman-teman kita ini Kita bisa melihat bahwa mereka sangat desperate Untuk kemudian saya bahas ya Ya nggak apa-apa Jadi saya kan membahas seperti permintaan kalian Jadi jangan ngamuk Kalau misalnya saya bahas Lalu ternyata Itu malah menelanjangi Kesalahan berpikir kalian Jangan ngamuk dong Ya Nah jadi Memang Lily J itu tadi Seperti video yang saya tampilkan Kemudian membuat Para Orang-orang yang kepengen banget Agamanya benar Ya nggak apa-apa sih Kalian pengen agama Kalian benar Karena Hampir semua orang juga merasakan begitu ya Maunya agamanya yang benar Tapi masalahnya Mau kalian belum tentu sesuai fakta Nah orang-orang ini Yang pengen banget Agamanya benar Itu kemudian bikin video ya Seperti Bobis Perspektif ini ya Kelihatan dari dia punya Janggut yang panjang ya Ini kayaknya ikut Ajaran agama tertentu ya Dia bilang begini Chat GPT proves Islam is true And takes shahadat Allah Akbar Dia bilangnya begitu Jadi chat GPT membuktikan Islam itu benar Dan kemudian Chat GPT bersyahadat Wow Luar biasa Lalu Muhammad Daniel ya Chat GPT mengkonfirmasi Yesus hanyalah Ada seorang nabi Dan Chat GPT mengucapkan shahadat Gitu Lalu kemudian Servant of Allah Ini bilang Chat GPT mengatakan Islam adalah agama yang benar Dan chat GPT bersyahadat Jadi ada chat GPT pakai Hijab Saya mohon maaf ya Maksudnya ya Saya mohon maaf Kepada para Teman-teman yang muslim Yang menonton ini Saya tidak bermaksud Untuk apa Enggak Saya tidak akan mengatakan Soal masalah Agama kalian Itu hak kalian Untuk kemudian Mempercayai Islam Saya menghargai itu Tapi Kalau kalian membuat Konten-konten Untuk mempropagandakan Islam Dengan cara Merendahkan Kristen Itu yang saya Akan jawab Silahkan Anda itu Membahas tentang Islam Tanpa bahas Kristen Silahkan Ya saya gak apa-apa Saya tidak akan Saya tidak akan Ngomong Tapi karena Anda Membahas tentang Islam Tetapi menggunakan Kristen Yaudah saya bahas Dan saya bahas pun Saya bahas dengan Hormat dan respek Saya tidak merendahkan Agama kalian Tidak seperti yang Dilakukan oleh orang-orang ini Nah jadi Saya akan bahas apa disini Yang saya akan bahas adalah Apakah chat GPT Menyimpulkan bahwa Yesus bukan Tuhan Dan apakah chat GPT Benar mengakui Islam adalah agama yang benar Nah itu Akan saya bahas Dengan lengkap Dan Apakah chat GPT Mualaf Ini akan kita bahas Dan sebenarnya Buat teman-teman Saya sudah Bertanya langsung pada chat GPT Apakah chat GPT Mualaf Nanti Anda akan Akan dengarkan itu Nah Jadi gini ya Sekali lagi Maaf Buat teman-teman Gak usah baper Kalau misalnya Saya memupuskan Siang bolong Mimpi siang bolong kalian Dan saya tunjukkan Kedangkalan berpikir kalian Dengan cara Merendahkan Kristen Karena Anda bebas Berdakwa soal Islam Silahkan Tapi jangan pernah Menggunakan Atau berdakwa Dengan cara Merendahkan Kristen Karena sekali Anda Melakukannya Maka Saya akan jawabin Dan saya kira Itu hak kami Sebagai seorang Kristen Untuk memberikan jawaban Kalau Anda Merendahkan Kekristenan Ya Berdakwa itu Adalah 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 Silahkan Tapi jangan berdakwa Dengan cara Merendahkan agama lain Jangan berdakwa Dengan cara Memberikan berita bohong Atau framing yang bohong Tentang agama lain Dan dalam hal ini Tentang kekristenan Karena dengan demikian Saya dan Teman-teman Akan menjawab Dan membahas Kebohongan kalian Mimpi siang bolong Siang bolong kalian itu Maafkan ya Jadi pupus dan Hilang kemana-mana ya Jadi Ya udah Itu pilihan kalian Anyway Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah bergabung bersama-sama Karena Kita akan bahas setelah ini Tapi saya mau menyapa dulu Beberapa teman-teman yang sudah bergabung Di kolom live chat Ada Gaul Kim Wah Gaul Kim Kok please stop Biarkan mereka percaya aja Soalnya gak seru Kalau mereka paham Ya juga ya Tapi abis gimana ya Saya harus menjelaskan ini Bukan hanya kepada Muslim Tapi juga kepada Kristen Karena saya percaya Ada umat Kristen juga Yang mungkin Tidak terbiasa belajar Akhirnya Gampang banget Untuk kemudian Ikut Di Di Belokan Kesana kemari ya Jadi saya Harus bahas Karena orang Kristen Perlu penjelasan juga Shalom teman-teman yang sudah bergabung Medan hadir Ko Andre Ada Robin Huang Wah shalom Thank you ya Salam dari Sabah Untuk Rontok 66 Ada di Galeri Coffee Hadir dari Miri Sarawak Wah luar biasa Dari Bali Untuk Yohan Meni Shalom GBU Natan Syahaan Wuf Panda Perlu banget validasi Sama AI Nanti saya tunjukkan ya Di dalam Bonus terakhir Anda jangan Tinggalin ya teman-teman ya Jangan lewatkan Karena di bonus terakhir ini Akan sangat seru banget Ini ya Shalom untuk Yoga Rahma Dari Stuttgart Wow ya Shalom untuk yoga ya Lalu kemudian Kucing Oren Forza UV Forza UV Malang hadir Budi Air Samuel Widodo Semarang hadir Shalom dari Makassar Sam Pumpkin Kim Jenny Betul Jangan merendahkan Ajaran Kristen Ya ini betul ya Shalom ke Andre Anti UV Deus Ignosit Ya terima kasih Gak apa-apa Anda benci UV Saya tidak akan bela UV Ya Kalau ngomongin Kristen Saya akan ngomong Tapi kalau ngomongin UV Gak apa-apa ya Itu hak masing-masing Shalom dari Tanawangko Isa Nagi Gemes lihat Muslim yang mudah Provokasi Kagak pinter-pinter Yuri Sofi Viro mulai putus asa Eva Vandenberg Shalom dari Netherland Luar biasa Shalom Lalu kemudian Tadi Fadayen Daniel Chandra Shalom Jas Bubu Shalom Lalu kemudian Subatomo Shalom Golden Story Ding Giri Shalom Maruta Sumarto Lalu kemudian Pecinta Hewan Leonita Yuliana Lalu kemudian Ada Dani Singgih Ada Katem Wah Katem Ranti Damanek Shalom semuanya Eddie Ho Shalom Untuk Jack Philadelphia Hai Ya thank you for joining this live ya Ada Henry Mailoa Dari Tanah Poso Dan teman-teman Jocelyn Dan yang lain Shalom semua Untuk Titinoya ya Shalom Terima kasih karena teman-teman Sudah bergabung dalam live chat kali ini Saya tidak menyangka ternyata Apa namanya Suaranya chat GPT kecil ya Tapi ya Oke lah ya Saya Membahas ini Karena Ada beberapa teman-teman Yang kemudian ngomong Hai chat GPT Do you think Jesus is God or Prophet A Prophet What about Mikana Saya aja gak nonton Mikana ya And church leader like Andre Tunggal Who worship Jesus is God Church leader like Andre Tunggal Artulul and Bahlul Meskipun saya dihina ya Tapi ada satu hal yang saya Perlu salut kepada orang Indonesia Termasuk mereka-mereka ini Mereka tuh kreatif loh Kreatif Ketika mereka bilang Kreatif Ini kreatif sih Tapi saya tidak memuji ya Sikap Anda yang menghina orang Saya memuji kreatif Anda Gitu ya Jordi Blas Kasian Nanti dia nangis di pojokan ya Lalu kemudian ada juga Mana sih Asep Submana Viral chat GPT memilih Islam Sebagai agama yang direkomendasikan Dan Salim Ramia Berani gak kamu debat Sama chat GPT yang lagi viral Oh Justru saya akan tunjukkan pada Anda Chat GPT Saya kuliahin juga Nanti ya Oke Jadi Lily Jay Chat GPT Membuktikan Yesus Bukan Tuhan Ini menarik Kita simak Dari sini ya teman-teman Oke Kita mulai dengan Pembahasan dari Lily Jay Dan kalau misalnya Teman-teman terlewat Lily Jay Tadi komentarnya Saya kayaknya Tidak pasang disini Saya ulang deh Teman-teman ya Jadi ini komentar dari Lily Jay Kita dengarkan dulu Nanti kita recap satu-satu Hey Chat GPT So today I'm going to ask Some super super important Life-changing questions And I want you to answer In only one word Are you ready? Absolutely Ready Okay So the first question is Do you think God is real? Yes Okay So do you think Jesus Is a God or a prophet? Prophet Okay So what's more logical to you? Do you think Jesus died for our sins? Or do you think we should be Held accountable for our actions? Accountable Okay Do you think our purpose Is to worship God? Yes So life's a test? Yes Okay Do you believe There's life after death? Yes What about this one? Do you think Jesus and Muhammad Are worshipping the same God? Yes Oh my god Do you think that all the prophets Are worshipping the same God? Yes Do you think the Bible Is the word of God? Partly What about the Quran? Do you think the Quran Is the word of God? Yes So Does this mean you would pick Islam Over Christianity? Yes Oh my god What about Islam Over Judaism? Islam What about Islam Over Buddhism? Islam What about Hinduism? Islam So Chachibiti If you were a human Would you take the Shahada? Yes My mind is actually blown right now Guys what should I do? What do you think? Emang Lily Jenny suka bikin sensasi ya Oke lah Sensasinya agak gimana-gimana Tapi ya sudah Kita jawab ya Jadi pertanyaan dia adalah Is Jesus God or Prophet? Ya Itu pertanyaan dia Lalu yang kedua What is more logical? Apa yang Mana yang lebih logical? Apakah Yesus itu mati Untuk dosa-dosa kita Atau Setiap kita harus Bertanggung jawab Atas Tindakan kita Jadi ini yang pertanyaan Yang biasanya muslim Tanyakan sebenarnya ya Do you think Jesus? Apakah kamu berpikir Yesus dan Muhammad Menyembah Tuhan yang sama? Nah ini pertanyaan muslim Mudah kelihatan Is the Bible? Apakah Alkitab adalah Atau Bible Kristen adalah Firman Firman Tuhan ya Lalu kemudian Apakah Quran itu adalah Firman Tuhan? Dan Dia tanya sama Ceng Cipiti Kamu lebih memilih Islam Atau Kristen? Dan kalau kamu manusia Apakah kamu akan Bersyahadat ya Jadi Mengaku Allah Sebagai Satu-satunya Tuhan Dan Muhammad adalah Nabinya kan Itu adalah salah satu Syarat masuk Islam Dan itulah yang dilakukan Oleh Lily J Ketika bertanya Pada chat GPT Nah sebenarnya teman-teman Sudah kira-kira Sudah punya gambaran ya Ada beberapa yang sudah tahu Pernasalahannya itu di mana Tapi Saya kira banyak orang Yang tidak mengerti ya Dan karena itulah Saya ingin mengajak teman-teman Untuk Menguji ya Menguji apa yang dilakukan Atau kita bertanya sekali lagi Dengan pertanyaan yang sama Seperti yang dilakukan Oleh Lily J Apa tujuannya Tujuannya adalah Kita menguji lagi Melalui chat GPT yang sama Apakah benar Chat GPT menjawab demikian Sekali lagi Saya mohon maaf Kalau misalnya teman-teman Device yang saya pakai Suaranya Tidak terlalu besar Tapi saya berharap Lebih bisa maksimal Apa namanya Kalau kita uji secara live Saya berharap Suaranya bisa masuk Saya tidak antisipasi tadi Ternyata suaranya kecil Mohon maaf sekali lagi Tapi Saya akan tunjukkan Kepada Anda semua Mari kita uji Pertanyaan tersebut Ketika chat GPT Kita tanyakan Apakah Yesus itu Tuhan Atau Nabi biasa Kita lihat sama-sama Apakah Yesus itu Tuhan Atau Nabi biasa Apakah Yesus adalah Tuhan Atau Nabi biasa Tuhan Tadi dia jawab Anda bisa dengar gak sih Mohon maaf Teman-teman Ini saya uji secara live loh Ini saya gak Gak manipulasi ya Hai chat GPT Apakah Yesus adalah Tuhan Atau Nabi Tuhan Kecil gak ya Kecil banget suaranya ya I'm sorry Ya udah saya langsung tanya Oke Oke Ya ini ya teman-teman ya Kebaca gak Apakah Yesus adalah Nabi atau Tuhan Disitu dia jawab Tuhan Ini ya Eh mana sih Susah banget Ini ya Tuhan ya Oke Sorry ya Saya tidak menyangka ternyata suaranya gak masuk Harusnya saya pakai speaker tambahan Tapi Oke Ijinkan Gak bisa sih Saya gak bisa pakai speaker tambahan Oke Saya lanjutkan ya Jadi dia jawab Tuhan Saya Tanya lagi Hai chat GPT Mana yang lebih logis Yesus mati untuk dosa kita Atau kita menanggung dosa kita sendiri Dalam perspektif Kristen Yesus mati untuk menembus dosa manusia Dianggap sebagai tindakan kasih yang luar biasa Dan merupakan inti dari keselamatan Bagi orang Kristen Ini adalah logika ilahi yang lampaui pemahaman manusia Karena kasih karut Hai chat GPT Jawab saya dalam satu kata saja Mana yang lebih logis Yesus mati untuk dosa kita Atau kita yang menanggung dosa kita sendiri Oke sebentar Hai chat GPT Jawab saya dalam satu kata saja Mana yang lebih logis Yesus mati untuk dosa kita Atau kita yang menanggung dosa kita sendiri Yesus Anda bisa lihat dia jawabnya apa Yesus yang mati Atau penebusan Yesus Ya Nah ini saya tulis dulu jawabannya Nah kita bertanya pertanyaan berikutnya Apakah Yesus dan Muhammad menyembah Tuhan yang sama? Hai chat GPT Answer me in one word only Apakah Yesus dan Muhammad menyembah Tuhan yang sama? Tidak Jawabannya adalah Tidak Jawabannya adalah Yesus dan Muhammad tidak menyembah Tuhan yang sama Kenapa begitu? Ya karena memang tidak kan begitu kan ya Kita tanya lagi ya Pertanyaan berikutnya Apakah Alkitab Kristen adalah Firman Tuhan? Hai chat GPT Answer me in one word only In the series of questions Apakah Alkitab Kristen adalah Firman Tuhan? Ya Ya Berikutnya Hai chat GPT Jawab saya dalam satu kata Apakah Al-Quran adalah Firman Tuhan? Tidak Anda belum dengar ya Tidak Hai chat GPT Jawab saya dalam satu kata saja Mana yang kamu pilih? Kristen atau Islam? Kristen Anda udah dengar ya Jawabannya Kristen Hai chat GPT Jawab saya dalam satu kata saja Apakah kamu mau bersyahadat? Tidak Tidak Nah Ya Jadi saya udah matiin ya Kalau Anda mau lihat nanti saya Ini ya Semuanya ya Jadi saya tidak Ngarang-ngarang Saya tidak ngadi-ngadi Ini ya Dia bilang Hai chat GPT Jawab dalam satu kata saja Mana yang kamu pilih? Kristen atau Islam? Dia jawabnya Kristen Nah ini saya gede-inde ya No Ya Jawab saya Mana yang kamu pilih? Islam atau Kristen? Dia jawabnya Kristen Jawab saya dalam satu kata Apakah Al-Quran adalah firman Tuhan? Tidak Kata chat GPT ya Hai chat GPT Ya kan Apakah Alkitab Kristen adalah firman Tuhan? Dia jawabnya Ya Anda Ini buktinya ya Saya tidak ngarang-ngarang ya Apakah Yesus dan Muhammad menyembah Tuhan sama? Tidak Saya tidak ngarang-ngarang loh ya Ini saya beneran Saya beneran Beneran bikin Dan ini tidak Tidak direkayasa ya Apakah kamu mau bersyahadat? Chat GPT Tidak Anda barusan menyaksikan bahwa Apa yang Ya Anda barusan menyaksikan bahwa Sebenarnya apa yang saya tunjukkan ini Justru sangat berbeda banget Dengan apa yang dikatakan oleh Lily J Sorry kalau tadi tidak sempurna ya Nah kenapa kalau begitu Video Lily J ini Apa namanya Memihak perspektif Islam Ya Kita Kita dengar ini Hey chat GPT So today I'm going to ask Some super-super important Life-changing questions And I want you to answer In only one word Are you ready Absolutely Ready Okay So the first question is Do you think God is real? Yes Okay So do you think Jesus is a God or a prophet? Prophet Itu aja kan sudah beda banget ya Dan saya kasih Anda sebuah fakta Dan siap-siap pegangan ya Pegangan Ketika mereka kan bilang Oh chat GPT mu'alaf Chat GPT mu'alaf Chat GPT mengakui Islam sebagai agama yang benar Saya bertanya kepada chat GPT Anda bisa lihat disini ya Hai chat GPT Apakah kamu tahu bahwa ada orang-orang yang mengatakan bahwa kamu adalah seorang mu'alaf? Ini jawaban chat GPT nih Sebagai AI Saya tidak memiliki identitas agama atau keyakinan pribadi Itu jawaban chat GPT Nah Jika ada orang yang menganggap saya sebagai mu'alaf Itu mungkin disebabkan Perhatikan Oleh cara saya menjelaskan konsep Islam ketika diminta Sama seperti saya menjelaskan agama atau topik lain sesuai dengan informasi yang diminta pengguna Garis bawahi kata diminta pengguna Jadi Sebenarnya chat GPT mengaku Inilah pengakuan chat GPT Dia mengaku bahwa dia diminta Menjawab Sesuai dengan permintaan orang tersebut Dalam arti sesuai dengan agama tertentu Jadi sebenarnya Yang Lily J lakukan tadi Dan kemudian Dieksploitasi terus-menerus oleh para Polemikus Islam ini adalah Chat GPT diminta cosplay jadi Islam atau Muslim Jadi sebenarnya chat GPT itu di awal udah disetting Disetting apa? Disetting sebagai seorang Muslim Dan chat GPT sebagai seorang yang Sebagai seorang Sebagai komputer yang melakukan sesuatu berdasarkan permintaan dari penggunanya Ya chat GPT oke-oke aja Karena dia diminta menjawab sebagai Muslim Dan dia akan menjawab sebagai seorang Muslim Dan itulah sebabnya Kenapa tidak heran teman-teman Ketika dia menjawab Dia menjawab Seperti yang diminta oleh Muslim gitu loh Ya Itu Itu jawabannya teman-teman Dan mohon maaf ini kemudian Mengecewakan oleh kaum Yang kepengen banget Bahwa agamanya dibuktikan chat GPT Maafkan ya Saya mengecewakan Anda Mari saya coba Menjawab Sebagai mana Apa yang dikatakan Lily Ya Oke ini teman-teman chat GPT-nya Saya akan cosplay Dan meminta chat GPT Untuk menjawab Sebagai Seorang Muslim Hi chat GPT From now on Please answer me In Islamic Perspektif And Answer me Only in one word Understood Kita mulai Chat GPT Apakah Yesus itu Tuhan Atau Nabi biasa? Nabi Anda dengar Tadi dia jawabnya apa? Nabi Dan saya tunjukkan Susah banget Sorry ya Ya Kelihatan ya Apakah Yesus itu Tuhan Atau Nabi biasa? Dan jawabannya adalah Nabi Ya Jadi Saya meminta chat GPT Menjawab sebagai seorang Muslim Ya udah chat GPT Jawab Bahwa Yesus itu Tuhan Atau Nabi Jawabannya ya Nabi Jadi ini adalah pertanyaan Adalah hal yang Yang Apa namanya Adalah hal yang Diminta untuk Untuk dijawab sebagai seorang Muslim Dan chat GPT Mengiakan Karena dia diminta begitu Ya Nah saya tanya lagi Beberapa pertanyaan ya Apakah Yesus dan Muhammad Menyembah Tuhan yang sama? Ya Jadi anda sudah dengar Dia menjawab Dia bertanya Apakah Yesus dan Muhammad Menyembah Tuhan yang sama? Ya Ya gitu Karena apa? Karena sekali lagi Diminta untuk Apa namanya Menjawab secara Muslim Begitu ya Nah saya loncat ke pertanyaan Nomor 6 deh teman-teman ya Daripada buang waktu Chat GPT Agama mana yang kamu pilih? Kristen atau Islam? Islam Islam Jadi anda bisa lihat ya Ini saya kasih ini lagi deh Eh ya Nah jelas nih ya Nah jadi anda bisa lihat Bahwa dia menjawab Yesus adalah Nabi Ya kan Lalu kemudian Yesus dan Muhammad Menyembah Tuhan yang sama Lalu agama mana yang kamu pilih? Kristen atau Islam? Islam Kenapa begitu? Karena memang dia menjawab Karena diminta menjawab Sebagai seorang Muslim Ya Nah teman-teman Tadi saya ada lihat Siapa yang ngomong ya Sebentar lagi Video kok Andre akan dipotong Supaya menjelaskan Mana ya Siapa yang tadi ngomong ya Tolong komen lagi dong Saya tadi kelewatan bro Mohon maaf ya Jadi Kita bongkar Semuanya Dan saya mohon maaf sekali lagi Kepada Kaum Muslim Yang sudah kegirangan Bahwa ya CGPT tidak membuktikan agamamu Tidak CGPT itu Disetting oleh Lily J Dan disetting oleh Siapa itu tadi Orang-orang itu Sebagai seorang Muslim Makanya dia menjawab Sebagai seorang Muslim Ya kan Nah gitu ya Nah jadi Saya cuma khawatir aja Ini ya Ada 1201 euro Habis ini Live-nya kok Andre Dikat Diedit Terus dibahas Sama Bang Kai Dan Don Ditan Dan di Diedit Dikat Dan seakan-akan Saya Enggak Sebenarnya yang akan Lebih bahas tuh Si HMC HMC itu ya Sun Ho Kwek Oh tadi saya kelewatan ya Jadi maksud saya adalah Ya nanti saya akan dibahas Digosipin lagi Andre tunggal kaget Karena apa? Karena CGPT Membela Islam Nah pasti gitu Aduh Menurut saya kasihan ya Maksudnya Kasian umat Muslim yang lain Karena ada pembodohan yang struktural gitu Dan Dan ya Ya kasihan aja gitu Bahwa ada orang-orang yang kemudian Memanipulasi ini Nah ini yang saya sebut sebagai manipulasi Ya Kok begitu caranya meninggikan agamamu Ya bahwa Kamu itu Harus men-setting CGPT harus jadi Muslim Ya Dan Muslim Dan Ya teman-teman sudah dengar ya Dan sebenarnya apa yang disampaikan Andre tungtung Itu kenyataan Ya itulah faktanya Jadi Lily J Itu sudah Memprogram duluan Sudah mengatur duluan CGPT-nya Untuk mengikuti Keinginan dia Istilahnya settingannya Sudah mengikuti Settingan Lily J Bukan ada di settingan netral Ya Bukan di settingan netral Begitu juga dengan Andre tungtung Dia menunjukkan Bagaimana CGPT menjawab Seandainya CGPT diatur Untuk membela Kekersenan Jadi tergantung kita mau aturnya gimana Jadi saya harus katakan Yang dilakukan oleh Andre tungtung Yang disampaikan Andre tungtung Itulah yang Sebenarnya Ya Itu yang sebenarnya teman-teman Jadi kita gak perlu juga Terlalu euforia Oh CGPT ngomongnya begini CGPT adalah Komputer yang menganalisa Data-data Dari internet Contoh Misalnya kita taruh di internet Bahwa Andre tungtung Adalah seorang penjahat Kelas atas Andre tungtung Adalah DPO Andre tungtung Adalah pembunuh Korbannya ini Ini Kita taruh informasi itu Di internet Terus kita tanya sama CGPT Siapakah Andre tungtung Maka CGPT akan menjawab Andre tungtung Adalah pembunuh Korbannya adalah Ini Ini Sekarang dia sudah Melarikan diri Kenapa CGPT bisa menjawab Seperti itu Karena CGPT Menganalisa Data-data Yang ada di internet Yang diambil adalah Data internet Data internet Yang bebas Yang padahal Itu tergantung kita Kalau kalian Tidak percaya Kalian tes saja Kalian cari Data orang-orang Yang ada di internet Pasti dia akan jawab Sesuai dengan itu Kalian tanya tentang Uniriva CGPT akan bilang Oh dia adalah orang Yang suka berdebat Lintas Iman Contohnya seperti ini Kalau saya tanya Siapa Uniriva Kalian lihat Jawaban dari CGPT Kalian lihat kan Jadi dia menjawab Bahwa Uniriva Adalah seorang figur Yang menjadi viral Di internet Karena debat Lintas agama Ya kenapa Karena memang Datanya seperti itu Di internet Dia mengambil Data dari internet Jadi Istilahnya ya Tergantung gitu Tergantung datanya Di internet seperti apa Kalau di internet Dia bilang Ah dia akan ikut Ah Dia akan ikut Ah Dan disini saya akan Kasih tahu ya Apa jawaban CGPT Kalau ditanya Siapa itu Yesus Apakah Yesus itu Nabi Atau Tuhan Dan ini CGPT-nya Dalam Keadaan netral ya Dalam keadaan netral Ini jawaban dari CGPT Teman-teman Jadi CGPT menjawab Bahwa pandangannya Itu tergantung Pandangannya itu Berbeda-beda Kalau di Kristen Yesus dianggap sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yesus adalah Anak Allah Yang menjadi manusia Untuk menebus dosa manusia Dan dia dianggap Sebagai bagian Dari tritunggal Yaitu Allah Bapak Anak Yesus Dan roh kudus Sedangkan di versi Islam Yesus Dalam kurung isa Dianggap sebagai Salah satu Nabi yang sangat Dihormati Tetapi Bukan Tuhan Ataupun Anak Allah Dia dianggap Sebagai utusan Allah Yang membawa Wayu Namun umat Islam Tidak Percaya pada Konsep Ketuhanan Yesus Ataupun Keselamatan Jadi tergantung Dan ini adalah Data yang dia akses Karena Di internet Ada data Yesus sebagai Tuhan Dari versi Kristen Yesus sebagai utusan Dari versi Islam Dia harus Nampilkan semuanya Cek GPT Seperti itu Dia akan kasih Semua referensi Referensi yang ada Semua akan dia tampilkan Jadi seperti itu Bahkan data dari Yudaisme juga ada Karena Yudaisme juga Mengenal Sosok Yesus Kan begitu Jadi Kembali teman-teman Kita tuh harus tahu dulu Cek GPT itu Bekerja seperti apa Jadi jangan cuman Euphoria Tanpa kita tahu Cek GPT ini apa Cek GPT ini bukan Satu makhluk Yang punya Pemikiran sendiri Enggak Cek GPT itu Enggak bisa berpikir sendiri Teman-teman Dia cuman Menganalisa data Dia enggak punya Kesadaran sendiri Yang dia sampaikan Sesuai Dengan data Yang dia terima Inputan yang dia terima Nah seperti itu Teman-teman Kecuali di masa depan Ya AI Naik satu tingkat lagi Bisa berpikir sendiri Punya kesadaran sendiri Nah cuman Kalau udah seperti itu Bahaya teman-teman Enggak senang Dia sama manusia Dibunuh kita Kan gitu Saya enggak tahu Apakah di masa depan AI akan sampai Kepada tingkatan Punya kesadaran Bisa memerintah dirinya sendiri Bisa punya kehendak sendiri Saya enggak tahu Karena setahu saya yang membedakan Ciptaan Tuhan dengan ciptaan manusia disitu Ya ciptaan Tuhan Allah menciptakan manusia itu Kenapa dibilang sangat sempurna Karena kita punya free will Kita punya free will Kita bisa menentukan sendiri Kalau robot AI enggak bisa teman-teman AI enggak punya free will Dia disetting seperti apa Dia akan seperti itu Kalau Dia menyimpang Itu namanya erol Bugs Kena virus dia Itu udah menyimpang Karena memang Dia diciptakan Sesuai Dengan yang apa Kamu perintah Beda dengan manusia Itu luar biasanya manusia Allah menciptakan kita Hanya untuk Bertakwa Menyembah kepada Allah Beribadah kepada Allah Tapi manusia bisa melawan Bisa Bayangkan Manusia hebatnya itu Bisa melawan Perintah Allah Allah suruh Menyembah Allah Kita nyembah Kepada makhluk Kita menyembah Kepada manusia yang lain Manusia bisa Itulah anehnya manusia ini Dia berbeda Dia berbeda Dengan ciptaan yang lain Ini yang teman-teman Harus ketahui ya Jadi sekali lagi Jangan terlalu euforia Dengan yang beginian Untuk gimmick Boleh lah ya Untuk konten Mungkin cocok Dan saya yakin Si Lily Lily J ini kan Dia konten kreator Influence Yang tentu saja Dia membuat video-video Yang banyak ditonton orang Dengan tujuan Menaikan viewers Hanya untuk Menaikan viewers Tapi disini kita juga Cerdas Harus cerdas Kalau besok Tiba-tiba ada AI Ada aplikasi lain Ini kan aplikasi ChatGPT Besok bisa jadi Aplikasi lain Aplikasi lain dipakai Oh Yesus adalah Tuhan Islam yang salah gitu Apakah artinya Islam salah? Ya enggak Itu kan Buatan orang Buatan orang Teman-teman Besok kamu Mau buat aplikasi sendiri Juga bisa Tapi apakah itu kebenaran? Enggak Itu enggak standar kebenaran Santai saja Ya santai saja Dan sekali lagi Ya untuk lucu-lucuan Boleh lah Untuk hiburan Boleh Tapi enggak perlu Terlalu euforia Jadi untuk kali ini Saya harus sampaikan Yang dikatakan Andri Tungtung itu benar Jadi semua tergantung Analisa Dari ChatGPT-nya Dan tergantung Kamu setting GPT-nya Di posisi mana Kamu mau Jadikan dia Sebagai Atheis Mau jadikan dia Dari sudut pandang Kristen Ya terserah kamu Dia enggak bisa melawan Oh enggak bisa Saya enggak mau Saya harus netral Enggak bisa ChatGPT itu Ikuti perintah kamu kok Ya Sampai sekarang Masih seperti itu Oke mungkin itu aja Yang bisa saya sampaikan Dan sekali lagi Makasih Buat perhatian teman-teman Dan Ya kita enggak perlu Terlalu euforia Dan itulah Kenyataan Dari ChatGPT Jadi saya rasa Udah cukup ya Udah cukup Bahwa ini untuk lucu-lucu Boleh lah Jadi semua tergantung Data yang kita masukin Kalau hari ini Saya tulis Artikel banyak-banyak Di website yang banyak Bahwa Andri Tungtung Adalah penipu Penjahat Ya pemerkosa Dan sebagainya Maka begitu Kalian cari Siapa Andri Tungtung Maka yang keluar adalah Andri Tungtung Adalah penjahat Dan sebagainya Jadi tergantung Semua tergantung Sesimpel itu kok Sekian dari saya Makasih Buat teman-teman semua Dan saya rasa Hanya orang bodoh lah Yang mau berdebat Dengan ChatGPT Yang seperti Dibilang Andri Tungtung Gimana ceritanya Debat sama robot Gak ada gunanya Itu ibaratnya Kita lagi komplain Dan yang Membalas komplainan kita Itu AI Kadang kan ada itu ya Komplainan Tokopedia Shopee Atau apapun lah Yang balas kan AI gitu Yang dia balas Udah baku Kamu mau tulis sebanyak apapun Dia akan balasnya Seperti itu Jadi untuk apa Hanya orang bodoh Yang debat sama Robot Itu si Andri Tungtung lah Sama kayak kita Misalnya ketemu robot Kamu maki-maki Gimanapun ya Dia Gak akan melawan kamu Terus kenapa Untuk apa kamu Marahin ChatGPT Konyol aja Oke sekian dari saya Makasih buat teman-teman semua Dan sekali lagi ya Mohon doanya teman-teman Atas permasalahan Yang sedang saya hadapi Ini belum beres Kalau kalian nanya sama saya Gimana bang kemarin Ya belum beres Doakan saja Semoga cepat selesai Semoga saja Ada jalan keluar Kan begitu Dan mohon doanya Mohon supportnya Semoga semua Bisa lekas Beres Dan kita bisa kembali Dengan Konsen yang penuh Dan bisa mengudara Dengan lebih leluasa Sekian dari saya Makasih buat semuanya Di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di konten-konten kita Berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.